Intro Seiring berakhirnya batas penerimaan SPT PPH Badan, kantor pelayanan pajak pertama Batam Selatan, diserbu oleh ratusan wajib pajak. Para wajib pajak terlihat rela antre untuk melaporkan hartanya. Sebelumnya SPT PPH Badan seharusnya berakhir pada tanggal 30 April mendatang, namun tanggal tersebut bertepatan dengan akhir pekan. Pada hari biasa, jumlah pelapor wajib pajak hanya sekitar 200 orang, namun saat ini diperkirakan mencapai 600 lebih. Tantor pelayanan pajak pertama Batam Selatan mengaku tidak memberi penambahan waktu. Menyusul SPT PPH Badan sudah ditambah waktu pelaporannya sejak 31 Maret lalu. Hari ini hari terakhir untuk penerimaan SPT PPH Badan. Karena sebenarnya waterlognya tanggal 30 April. Tapi karena 30 April dan 29 April hari jubur, maka hari ini diperkirakan sebagai hari terakhir penerimaan SPT PPH Badan. Kalau jumlah SPT PPH Badan hari ini memang lagi rame-ramenya, bisa hari ini kita bisa sampai 600-700 SPT yang akan kita layani. Bisa dilihat, sehingga rame-ramenya sampai tadi komputer sempat hang selama satu jam untuk penerimaan SPT Kaunan. Sebelumnya rata-rata sekitar 200 gitu tiap hari. Hari ini bisa sampai sekitar 600-700. Pelaporan SPT PPH Badan atau pribadi secara manual lebih banyak dibandingkan dengan e-filing. Meski sudah ada fasilitas e-filing, wajib pajak masih nyaman melaporkan secara langsung. Dari Batam Al-Fishari, MNC Media, memberitakan.